Intro Assalamualaikum, halo teman, masih dengan saya MS MobakaBaka Channel dan ini adalah earphone gaming kiriman dari Plextone Indonesia yaitu XMowie RX1 jadi sebelumnya kita sudah pernah review Mowie RX3 yang merupakan versi lebih baru dari RX1 ini jadi buat yang masih penasaran apa saja bedanya RX1 dengan RX3 silah nonton video ini sampai selesai karena selain membandingkan keduanya tentu seperti biasa, review ini kita mulai dari tampilan box, beberapa tes, sampai ke apakah earphone ini masih recommended atau tidak oke, sekarang kita langsung saja cek perbedaan kedua earphone gaming ini yang pertama itu dari tampilan boxnya keduanya punya konsep yang sama, warna tampilan earphone, ini kelihatan identik yang mungkin bisa dibedakan itu cuma pada gambar masing-masing earphone yang memang agak berbeda di model kabel dan bentuk housing sama earhawknya di bagian samping ini, ya sama saja sih, cuma beda nama di bagian belakang, kita cek spesifikasinya apakah sama atau tidak dan ternyata spesifikasinya sama persis untuk tampilan box, ini jelas tidak banyak berbeda tapi untuk kelengkapan aksesoris, ini ada perbedaan karena di RX1 ternyata tidak disertakan kabel splitter ke PC jadi aksesoris di RX3 lebih lengkap tapi ini juga tidak terlalu dibutuhkan buat teman-teman pengguna laptop yang keluaran saat ini untuk kebanyakan port audionya cuma ada satu, seperti di handphone splitter ini dibutuhkan jika digunakan pada PC dan laptop yang masih terpisah antara port audio out-nya dengan port microphone-nya begitu juga untuk bentuk inline controlnya yang sedikit berbeda di RX1 ini lebih ke kotak dan di RX3 ini membulat untuk fungsi tombol-tombol dan posisi mic ini sama saja keduanya juga sama-sama punya dua mic satu yang di inline control ini dan yang satunya lagi bisa dilepas pasang lanjut, untuk feel saat bermain game saya rasa saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan begitu dari sisi kenyamanan maupun kualitas suara keduanya sudah cukup baik dan punya karakter yang persis eh wajarlah, ini sebenarnya sudah ketebak dari spesifikasi teknisnya yang sama persis by the way, seperti yang teman lihat saya mencobanya ini di Call of Duty Mobile dengan emulator yang sebenarnya, dari sisi kualitas suara tidak ada perbedaan berarti ketika saya gunakan ini di smartphone dan PC pada game yang sama tapi buat teman yang penasaran bagaimana perbedaan keduanya secara langsung dan memang di review RX3 lalu kita tidak memberi sampel suara, yang ini belum ada jadi sekalian saja sampel keduanya gabung di review ini tidak lupa ingatkan, pastikan teman pakai headset atau headphone agar suara yang teman dengarkan itu lebih baik nanti setelah itu kita bahas lebih seputar kualitas suaranya selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati selamat menikmati disini jadi terdengar seperti biasa terima kasih terima kasih